Hai guys, hari ini Hairul Saleh lahir. Ia merupakan tokoh pejuang dan politikus cemerlang, termasuk tokoh penting dibalik deklarasi Juanda. Prihatin akar lamanya pembentukan UU Teritorial Laut Pengganti TZMKO, Hairul pun menesak mohtar agar segera menyelesaikannya. Ia tak peduli bila UU itu dapat melanggar hukum internasional, selama kapal asing tak seenaknya lagi di wilayah Laut Indonesia. Mengikuti perintah Hairul, mohtar pun menyiapkan konsepsi negara kepulauan Indonesia. Setelah konsep itu dibahas dalam rapat kabinet, hari itu juga Juanda pun langsung mendeklarasikannya. Walau deklarasi ini membuat Indonesia diprotes banyak negara, namun Hairul yakin Indonesia telah mengambil keputusan tepat. Setelah perjuangan panjang, Indonesia pun berhasil mendapat laut teritorialnya melalui UNCLOS. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.